Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Rama NPM A201061 dari kelas reguler pagi B Baiklah, disini saya akan menjelaskan tentang Modul praktikum anvisman yang berjudul Bobot berat badan, luas permukaan badan, dan dosis obat Baiklah, pertama saya akan menjelaskan dosis Apa sih itu dosis? Dosis atau takaran suatu obat adalah jumlah obat Yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada pasien Baik sebagai obat dalam maupun obat luar Untuk pemilihan dosis itu sendiri Untuk menghasilkan efek yang diharapkan tergantung beberapa faktor Yang pertama itu ada faktor usia atau umur Luas permukaan badan, berat badan, jenis kelamin, beratnya penyakit Pembagian dosis berdasarkan pemakaiannya yaitu ada empat Yang pertama itu dosis terapi Apa sih itu dosis terapi? Dosis terapi adalah dosis takaran yang diberikan kepada pasien Dalam keadaan umum dan dapat menyembuhkan pasien Yang kedua itu adalah dosis maksimum atau DM Yaitu dosis yang takarannya terbesar Yang diberikan kepada pasien dewasa Untuk pemakaian sekali dan sehari tanpa membahayakan pasien Yang ketiga itu ada LD50 Adalah dosis takaran yang menyebabkan kematian kepada hewan percobaan sebanyak 50% Yang keempat itu ada LD100 Adalah dosis takaran yang menyebabkan kematian 100% untuk hewan percobaan Baiklah, disini saya akan menjelaskan perhitungan atau rumus dosis maksimum Yang kita ambil itu ada tiga rumus Yang pertama itu ada rumus yang diberikan kepada pasien yang berusia di bawah 8 tahun Rumusnya N per N plus 12 dikali dosis maksimum Yang kedua itu dosis di link yang berusia 8 tahun ke atas Rumusnya N per 20 dikali dosis maksimum Yang ketiga dosis fright Rumusnya itu N per 150 dikali dosis maksimum Yang dosis fright ini digunakan untuk bayi dalam bulanan Umurnya itu masih bulanan Baiklah, saya akan berikan contoh Salah satu dari rumus maksimum itu Yang saya ambil itu contoh dari rumus di link Di mana usia pasien itu di atas 8 tahun Baiklah, kita ambil dari dosis maksimum perestamol 500 mg satu kalinya Berarti umurnya itu 9 tahun Yang pada rumus itu huruf N Itu sebagai umur berarti 9 per 20 dikali 500 mg Itulah hasil dosis maksimum pada anak tersebut Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan Perhitungan dosis maksimum berdasarkan berat badan Yang saya ambil ada 3 contoh rumus Yang pertama itu ada rumus Clark Itu dari Amerika Rumusnya yaitu berat badan anak Dalam bentuk pon per 150 dikali dosis dewasa maksimum Atau bisa juga berat badan anak Dalam kilogram atau KG per 68 dikali dosis maksimum dewasa Yang kedua itu ada rumus Thermischwehr Itu dari Jerman Rumusnya berat badan anak dalam kilogram atau KG Per 70 dikali dosis maksimum dewasa Yang ketiga itu ada rumus Black Itu dari Belanda Rumusnya yaitu berat badan anak dalam bentuk kilogram Per 62 dikali dosis maksimum dewasa Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan Bagaimana cara menghitung dosis luas permukaan tubuh pada manusia Pertama itu kita harus mencari tahu dulu Berapa luas permukaan tubuh pada manusia Yang pertama rumusnya yaitu M kubik sama dengan akar Tinggi sentimeter dikali berat badan kilogram Dibagi 3600 sehingga menghasilkan luas permukaan tubuh pada manusia Cara menghitung dosis pada luas permukaan tubuh manusia Rumusnya yaitu dosis sama dengan luas permukaan tubuh manusia M kubik dibagi 1,73 M kubik dikali dosis orang dewasa Sehingga menghasilkanlah dosis luas permukaan tubuh pada manusia Cara efektif, cara yang lebih tepat untuk menghitung dosis yaitu Menggunakan dosis luas permukaan tubuh Kenapa? Karena untuk menghitung dosis anak Itu berdasarkan fenomena Fisik lebih erat hubungannya dengan luas permukaan tubuh pada manusia Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh